Intro Perhelatan Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan Tengah tahun 2022 menampilkan salah satu pertandingan sepak sawut atau sepak bola api. Pertandingan unggulan yang dinantikan masyarakat Kalimantan Tengah namun sempat absen selama dua tahun sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Antusias dan meriahnya pertandingan sepak sawut yang dilaksanakan pada Rabu malam 17 Mei 2022 di UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah itu tampak dari ribuan warga yang hadir untuk menonton lomba sepak sawut. Sepak sawut atau sepak bola api adalah salah satu cabang yang dilombakan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2022 kali ini. Olahraga tradisional Kalimantan Tengah yang sudah ada sejak dahulu kala di Kalimantan Tengah itu terdiri dari lima orang pemain setiap timnya dan bola yang digunakan adalah buah kelapa yang sudah dilumuri dengan minyak tanah kemudian dibakar dengan api. Waktu lomba 2 kali 10 menit dengan 2 babak pertandingan. Pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2022 ini hanya diikuti oleh 4 tim yaitu Kota Palangkeraya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kuala Kapuas, dan Kabupaten Barito Timur. Karena hanya ada 4 tim yang mendaftar ikut dalam lomba maka pertandingan dilakukan dengan sistem semifinal langsung. Perebutan juara 3 dan 4 berhadapan tim Kabupaten Barito Timur dengan tim Kabupaten Kuala Kapuas dengan 2 kali perpanjangan waktu. Akhirnya tim Kabupaten Barito Timur juara ketiga dan cukup puas juara keempat Kabupaten Kuala Kapuas. Tim sepak sawut Kota Palangkeraya masuk babak final yang sebelumnya berhasil menyingkirkan tim Kabupaten Kapuas pada babak semifinal. Dalam babak final berhasil mengalahkan Kabupaten Sukamara dengan 2 kali perpanjangan waktu. Namun sampai habis waktu perpanjangan masih sama kuat. Akhirnya tim Kota Palangkeraya menang dengan pengundian koin oleh wasit yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua tim. Penyerahan hadiah juara 1 pada tim Kota Palangkeraya diserahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kemudayaan Hajah Adiah Chandrasari. Dan juara 2 kepada tim Kabupaten Sukamara diserahkan oleh Kadis Bisbutpora oleh Kadis Bisparbutpora Kota Palangkeraya. Supriyadi dan juara ketiga diserahkan oleh Suraji Kepala UPT Balai Budaya Palangkeraya. Dari Kota Palangkeraya, Altius Utama melaporkan. Dari Kota Palangkeraya.